Bapak Ibu Suara boleh duduk kembali, shalom semua. Saya sudah lama tidak ada di GMS Tangerang, gimana kabar Anda? Saudara sepanjang bulan Juni ini tema besar dari seluruh GMS berbicara mengenai pemulihan hubungan. Saya berkotbah sepanjang hari ini tujuh kali kebaktian, khusus bicara mengenai pemulihan hubungan dan ini adalah tema-temanya, Anda bisa lihat di layar. Ibadah pertama, Anda bisa saksikan di Youtube. Saudara, bagaimana kita bisa meresponi perlakuan tidak adil, kedewasan rohani, salah satu faktornya adalah selain kita haus dan lapar akan kebenaran, adalah kita taat sekalipun kita menderita. Penderitaan di sini bukan penderitaan karena kita berbuat dosa, tapi penderitaan yang disebabkan perlakuan buruk atau tidak adil yang orang lakukan kepada kita. Ketika kita berespon benar dan kita taat, itu mengembangkan karakter kita. Dan itu menolong kita untuk kita bisa membangun hubungan dengan orang lain. Ibarat kedua dan ketiga, saya memberitakan hikmat bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik dan memulihkan hubungan yang rusak. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Membawa damai itu tidak mudah, itu sulit, itu perlu diusahakan. Yang seringkali terjadi adalah kita lari dari konflik. Kita membiarkan konflik berlarut-larut. Kita tidak membicarakannya, kita tidak menyelesaikannya. Bahkan ada beberapa orang tidak ada usaha untuk memulihkan hubungan. Ada orang-orang yang sudah bertahun-tahun tidak bicara sama orang tuanya, putus hubungan. Ada beberapa orang bahkan sama sana, famili sudah tidak omongan. Bahkan ada suami istri yang sudah pisah ranjang, yang sudah tidak ada komunikasi satu sama lain. Dan tidak ada usaha. Tuhan tidak mau kita itu gara-gara konflik dan sakit hati, kita gampang-gampang memutus hubungan dengan orang lain. Kebalikan dari Tuhan. Tuhan itu bahkan rela membayar harga untuk memulihkan hubungan yang rusak. Yang mengirim satu-satunya putranya yang tunggal. Demi supaya hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Kita harus jadi seperti Yesus. Nah, ibadah tiga empat. Saya bagikan beberapa hikmat untuk memulihkan hubungan yang rusak dan menyelesaikan konflik. Ibadah empat dan lima, saya akan bicara khusus, bicara mengenai sifat-sifat dan perilaku-perilaku tertentu yang bisa merusak hubungan. Ibadah enam dan tujuh, bagaimana mengurangi konflik. Dan apa bahaya kalau kita ini tidak membereskan sakit hati. Maka kita akan membangun hubungan dengan orang lain dengan kacamata luka tersebut. Luka batin tersebut. Itu berbahaya, saudara. Coba kita buka sama-sama 1 Korintus 3 ayat 1-4. 1 Korintus 3 ayat 1-4. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam krisis. Sorry, soundnya bisa diturunkan sedikit. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika ada di antara kamu iri hati dan perselisian, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, yang lain berkata dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani. Ini ayat bicara tentang kefrustasian Rasul Paulus ketika diling dengan jemaat Korintus. Dia berkata, Dulu waktu aku datang kepadamu, aku gak bisa berbicara seperti dengan manusia rohani. Sebaliknya, aku berbicara seperti dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Susulah yang ku berikan kepadamu bukan makanan keras, bahkan sampai hari ini pun. Kalau dulu belum, sekarang pun juga belum. Kau masih belum bisa menerimanya. Buktinya mana, di dalam hubunganmu dengan orang lain ada iri hati, perselisian, ada perpecan, golongan Paulus, golongan Apolos. Bukankah caramu berhubungan dengan orang lain itu menunjukkan bahwa kamu masih bayi, kekanak-kanaan atau masih duniawi. Kurang lebih ayat itu bunyinya begitu. Bahkan lebih jelas dalam versi The Message, itu pakai kata-kata begini, I am completely frustrated by your unspiritual dealings with each other and with God. But for right now, friends, I am completely frustrated by your unspiritual dealings with each other and with God. Bahkan hari ini, saat ini teman-teman, aku benar-benar frustasi dengan perlakuanmu yang tidak rohani terhadap satu sama lain dan dengan Tuhan. Kalau saya lanjutkan, kamu bertingkah seperti bayi dalam hubunganmu dengan orang lain dan dengan Kristus. Jadi rupa-rupanya, Paulus itu frustasi tentang cara mereka memperlakukan satu sama lain yang tidak rohani. Jadi cara mereka memperlakukan satu sama lain yang tidak rohani itulah yang disebut, Paulus, kamu belum dewasa. Tanda kedewasaan seseorang adalah tidak dilihat dari apakah dia sudah banyak hafalkan Alkitab atau dengarkan banyak kotbah, rajin ke gereja. Kedewasaan seseorang terlihat dari kelakuannya, khususnya bagaimana dia itu memperlakukan orang lain di dalam dia membina hubungan. Orang yang tidak dewasa adalah memperlakukan orang lain dengan cara tidak rohani, kata Alkitab. Sedangkan orang yang dewasa memperlakukan orang lain secara rohani. Mereka dikatakan manusia rohani. Rupa-rupanya, cara kita membangun hubungan itu menunjukkan kedewasaan kita. Katakan amin. Tadi di ibadah sebelumnya, saya bagikan. Kolos 1 ayat 27-28 dikatakan begini. Engkau harus mengerti, saya bacakan aja. Kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya, mulianya, rahasia itu di antara bangsa lain, yaitu Christ is in you. Kristus ada di tengah-tengahmu atau Kristus ada di dalammu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Katakan kemuliaan. Apa maksudnya pengharapan akan kemuliaan? Maksudnya begini loh, kalau sudah ada Yesus dalam dirimu, Yesus itulah pengharapan kita itu mengalami kemuliaan. Kemuliaan di sini maksudnya apa? Ternyata ayat 28, kemuliaan di sini itu bukan sinar terang, bukan pancaran sinar atau cahaya, tapi kemuliaan di sini adalah dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasiati, kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. 2 Korintus 3 ayat 18 mengatakan kita itu akan diubah Saudara, menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang satu ke kemuliaan yang berikutnya, kemuliaan yang lebih besar. Maksudnya gimana? Saya coba terangkan 2 ayat ini, 2 ayat Alkitab ini. Bagi kita yang sudah lahir baru, ada rahasia, betapa mulianya, rahasia, yang Tuhan itu ingin kita tahu, yaitu Kristus, Christ is in you. Kristus ada di dalam kita, katakan amin. Dan Kristus yang ada di dalam diri kita, itulah pengharapan akan kemuliaan. Yaitu pengharapan bahwa kita itu akan diubah semakin sempurna dalam Kristus, semakin dewasa dalam Kristus. Jadi kemuliaan di sini itu bukan bicara soal cahaya, tapi soal bobot, sesuatu yang berbobot, sesuatu yang berkualitas, sesuatu yang bernilai. Itu bicara tentang kedewasaan. Jadi kita itu makin hari, kalau Kristus ada dalam diri kita, kita akan diubah sesuai dengan gambarnya, sesuai dengan Kristus, dalam kemuliaan yang semakin lama, semakin besar. Katakan amin. Dengan kata lain, kita punya pengharapan, kita itu bisa bertumbuh dewasa, dari kemuliaan satu ke kemuliaan berikutnya. Kita itu makin berbobot, makin berkualitas, di dalam kedewasaan. Cara kita membangun hubungan, makin lama, itu makin berbobot, dan makin berkualitas. Katakan amin. Nah hari ini, saya akan bagikan empat hal, ini sebetulnya complimentary dari, ibadah sebelumnya, saudara, saling melengkapi. Saudara, kita akan belajar dari, 1 Korintus 13, khususnya ayat yang kelima, disitu ada empat perilaku, yang perlu kita hindari, supaya kita ini punya hubungan yang dewasa. Saudara, kalau Anda membangun hubungan, dengan empat perilaku tersebut, maka Anda dapat dikatakan bertindak, dengan cara tidak rohani. Anda tidak dewasa. Kita baca ayatnya, 1 Korintus pasal yang ke-13, kita baca ayat yang ke-5. Kita baca dengan suara keras, bersama-sama, 1, 2, 3. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yang pertama, perhatikan kata-kata, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ini saya jadikan nomor satu. Versi bahasa Indonesia sehari-hari itu pakai kata begini, Kasih tidak memaksa atau menuntut orang lain, mengikuti kemauannya sendiri. Jadi kata tidak mencari keuntungan sendiri, diterjemahkan dengan kata, ia tidak memaksa atau menuntut orang lain, untuk mengikuti kemauannya sendiri. Sifat pertama yang merusak hubungan, mementingkan diri sendiri. Atau bahasa kerennya egois. Saudara, orang yang mementingkan diri sendiri, itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, suka memaksa atau menuntut orang mengikuti kemauannya. Ada kata memaksa, ada kata menuntut. Salah satu ekspresi orang yang berperilaku egois, atau memeningkan diri sendiri, dia akan memaksa orang lain, dan menuntut orang lain, mengikuti kemauannya. Orang yang egois akan berkata, semuanya tentang aku. Ini tentang pendapatku, tentang sudut pandangku, ini tentang perasaanku, tentang keinginanku, tentang kebutuhanku. Kalau kita mau melakukan sesuatu, semua harus dilakukan sesuai dengan caraku. Semuanya aku, 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 aku. Itulah sebabnya kalau Anda membangun hubungan, dan Anda taruh mementingkan diri sendiri di situ, Anda sedang bertindak tidak rohani, dalam hubungan Anda dengan orang lain. Di dalam pernikahan, di dalam hubungan manapun, saudara, konflik itu kadang bisa menjadi bagian dari sebuah hubungan. Lalu apa yang terjadi? Kenapa ada konflik? Karena kita semua ini berbeda. Tidak ada yang namanya sama. Makanya kalau Anda menikah, jangan cari kecocokan. Karena bukan kecocokan yang membuat Anda bisa bersatu. Karena tidak mungkin Anda bisa ketemu orang yang 100% benar-benar cocok. Itu enggak ada. Karena setiap orang berbeda. Katakan amin. Jadi bukan kecocokan yang Anda cari sebetulnya, tapi sebetulnya yang Anda cari adalah fleksibiliti. Katakan fleksibiliti. Kedewasaan. Jadi ketika Anda berteman dengan seseorang, berinteraksi dengan seseorang, atau membangun hubungan dengan seseorang, katakanlah itu hubungan pernikahan misalnya, Anda sulit akan menemukan semuanya itu 100% cocok. Kenapa terjadi konflik? Karena si A itu menginginkan sesuatu, atau saya menginginkan sesuatu yang saya inginkan, dan saya menginginkannya sekarang. Sementara orang lain menginginkan apa yang dia inginkan, dan menginginkannya sekarang. Terjadi konflik. Jadi orang yang mungkin punya keperbedaan sama pun, itu bisa punya keinginan yang berbeda. Kita semua enggak sama. Makanya kuncinya bukan kecocokan, tapi fleksibiliti. Fleksibiliti itu yang namanya, aku menyesuaikan diri dengan pasangan, ketika aku ketemu dengan yang namanya konflik. Ketika aku ketemu dengan yang namanya perbedaan. Ketika aku ketemu dengan kekurangan atau kelemahan dari pasangan. Aku beradaptasi. Nah kemampuan untuk menyesuaikan diri itulah membuahkan yang namanya kompromi di dalam hubungan. Anda tidak lagi mempertahankan idealisme Anda, Anda tidak lagi mempertahankan harapan-harapan Anda, lalu Anda kompromi, Anda menyesuaikan diri dengan seseorang. Dan kompromi, itu hanya bisa terjadi kalau Anda cukup fleksibel untuk berubah. Kenapa orang konflik enggak berujung penyelesaian? Itu karena orang-orang tersebut tidak cukup dewasa untuk berubah. Tidak cukup dewasa untuk menyesuaikan diri. Tidak cukup dewasa untuk bisa kompromi. Nah akibatnya apa? Harusnya ketika Anda ketemu dengan perbedaan, kekurangan, ketemu dengan kelemahan pasangan, atau bahkan ketemu dengan pengharapan-pengharapan tertentu yang pasangan kita enggak bisa penuhi, harusnya itu berujung kepada adaptasi. Katakan amin. Ketika ketemu dengan perbedaan, harapan yang tidak terpenuhi, kelemahan dan kekurangan pasangan, itu akan masuk ke dalam yang namanya membawa kepada konflik. Dan sayangnya konflik itu harusnya membawa kepada adaptasi, fleksibilitas. Orang itu akhirnya kompromi dan berubah. Sayangnya ada beberapa orang, konfliknya justru tidak selesai, karena ada orang-orang tertentu. Justru bukannya kompromi, tapi dia malah berperilaku memendingkan diri sendiri. Nah disinilah saudara, ketika seseorang itu ketemu perbedaan, kekurangan pasangan, bukannya saudara dia adaptasi, tapi dia akan menunjukkan sisi mementingkan diri sendiri, lalu dia memaksa pasangannya, atau memaksa orang lain mengikuti kemauannya. Beberapa orang itu jadi menuntut, memberikan tuntutan-tuntutan yang sangat egois kepada orang, untuk mengikuti kemauannya, sehingga hal ini menyebabkan luka di dalam sebuah hubungan. Kalau kita mau dewasa, Bapak Ibu, kita harus belajar tidak mementingkan diri sendiri. Halo amin saudara. Nah, salah satu bentuk sikap seseorang yang menuntut, memaksa, atau salah satu perilaku yang kelihatan ketika seseorang itu mementingkan diri sendiri adalah, dia akan bersifat controlling. Controlling itu dia memaksa orang lain mengikuti kemauannya. Ada beberapa orang itu menuntut pasangannya itu, dia mengendalikan pasangannya itu untuk mengikuti kemauannya di seluruh jalan kehidupannya saudara. Sekalipun pasangannya itu berdara-dara, dan secara emosional itu sebetulnya tidak mau, tapi dipaksa. Alasan yang diberikan itu kadangkala mulia. Karena aku ingin melakukan, aku melakukan hal ini, aku bersikap seperti ini demi kebaikan, supaya dia berubah. Kelihatannya mulia ya, supaya dia berubah. Tapi dia melakukannya dengan kontrol. Dia melakukannya dengan cara mengendalikan. Makanya beberapa orang yang controlling, yang mementingkan diri sendiri, akan bersifat controlling dan manipulatif. Kalau sudah di titik manipulatif, biasanya seseorang akan memainkan tindakan tertentu untuk mempengaruhi emosi seseorang, supaya dia bisa mengikuti kemauannya. Nah itu manipulatif, itu biasanya sudah menguras emosi. Karena orang yang manipulatif, itu bisa pakai ancaman melalui rasa takut. Menanamkan ketakutan ke dalam seseorang. Biasanya kata-katanya berbunyi begini, kamu harus lakukan ini. Kalau tidak, akan ada konsekuensinya. Jadi ada hukuman-hukuman, ada ancaman-ancaman yang diberikan. Supaya orang itu secara emosi, menjadi mau mengikuti kemauannya. Ada orang-orang yang melakukan manipulatif itu dengan cara melalui rasa bersalah. Menciptakan sebuah perasaan bersalah untuk orang itu bisa mengikuti kemauannya. Aku kira setelah aku itu melakukan kebaikan kepadamu, aku sudah baik sama kamu, aku kira kamu bisa diandalkan, ternyata kamu gak bisa melakukan apa yang aku harapkan. Orang jadi merasa bersalah. Aku kira setelah kita membangun hubungan selama tiga tahun, aku kira kita bisa saling mengerti, tapi rupa-rupanya kamu belum mengerti aku. Orang jadi merasa bersalah. Nah itu memainkan perasaan melalui apa? Guilt. Yang ketiga adalah melalui obligasi. Sebuah perasaan seseorang itu tiba-tiba punya rasa kewajiban untuk memperlakukan seseorang seperti yang dia mau. Biasanya orang-orang seperti ini akan menuntut orang atau akan memaksa orang mengikuti kemauannya dengan cara dengan memakai kekuasaan atau jabatan status yang dia miliki. Aku ini adalah suami. Engkau harus tunduk karena itu kata Alkitab. Gitu ya. Aku ini adalah pimpinanmu. Aku ini, kalau istri, aku ini adalah istrimu. Seharusnya engkau mengasihiku. Gitu ya. Aku ini, kalau itu di dalam gereja, aku adalah pemimpin kelompok selmu. Engkau harus ngikutin apa yang aku katakan. Saudara. Jadi dia pakai kekuasaan. Dia pakai jabatan dia. Nah itu adalah cara-cara orang-orang yang berperilaku egois, bagaimana cara dia memaksa menuntut orang lain mengikuti kemauannya. Bapak Ibu, bangunlah hubungan dan jadilah egois. Anda akan melukai banyak orang. Itu merusak hubungan saudara. Ciri-ciri orang yang... Bukan ciri-ciri. Beberapa alasan mengapa orang itu bisa memaksa orang atau menuntut orang secara egois. Khususnya di dalam pernikahan. Yang pertama, ada orang-orang yang mindsetnya itu salah tentang tujuan pernikahan. Beberapa orang itu menikah dengan tujuan untuk dibahagiakan. Atau menikah untuk bahagia. Itu sebabnya ketika orang yang punya konsep begini ketika masuk dalam pernikahan, dia akan langsung masuk dalam mode menuntut pasangan membahagiakan dirinya. Dan biasanya akan penuh dengan tuntutan-tuntutan demi tuntutan. Beberapa bulan yang lalu saya perangkut bahkan rahasia berbahagia. Saya jamin kalau Anda menikah dengan tujuan untuk dibahagiakan atau menikah dengan tujuan untuk bahagia, Anda makin gak bahagia. Kenapa saudara? Karena sisi manusiawi kita itu egois. Ketika kita ini ingin bahagia, maka kita akan menuntut pihak lain untuk membahagiakan kita. Dan semakin Anda menuntut, semakin Anda akan kecewa dan tidak bahagia. Karena tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi semua kebutuhan emosional Anda. Makin Anda menuntut, makin tidak bahagia. Makin Anda akan kecewa. Saudara. Yang kedua, beberapa alasan mengapa seseorang itu memaksa dan menuntut secara egois orang lain. Atau khususnya dalam pernikahan itu pasangan. Yang kedua, alasan kedua adalah mereka itu berusaha untuk mengubah pasangannya. Seperti tadi yang saya katakan, ketika saudara ketemu dengan kelemahan, ketika saudara itu ketemu dengan kekurangan, Anda berusaha untuk mengubah pasangan. Taukah saudara, dibalik kekuatan itu ada kelemahan. Contoh, kalau Anda itu mengagumi seorang pria, karena dia itu punya pendirian yang kuat, dia itu punya determinasi yang kuat, kepribadiannya adalah dominan, dan Anda kagum dan jatuh cinta, waktu Anda masuk dalam pernikahan, sesuatu yang sebelumnya Anda kagumi, tiba-tiba menjadi sesuatu yang Anda hindari. Karena dibalik kepribadian dominan, punya pendirian yang kuat, keras, ternyata ada sisi lemahnya. Apa sisi lemahnya orang dominan? Dia tidak pernah mau mengalah. Anda ketemu, dulu Anda kagum, yang punya pendirian keras, tapi pendirian keras ini, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, waktu masuk dalam pernikahan, ternyata tidak mau ngalah. Dan Anda terluka, Anda merasa ini jadi kelemahan, lalu Anda berusaha mengubah pasangan saudara. Disitulah, kita menjadi menuntut orang lain. Kita menuntut pasangan kita berubah. Yang terjadi adalah, semakin orang itu dituntut, semakin dia itu akan resisten. Semakin coba, semakin orang memaksa Anda berubah, bahkan dengan cara-caranya egois, semakin Anda resisten. Betul apa enggak? Semakin kita enggak mau berubah. Dan itulah sebabnya, Bapak Ibu, kita enggak boleh jadi orang yang suka memaksa orang lain. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kembali kepada basic, daripada saudara hubungan. Anda membangun hubungan, di dalam pernikahan, basicnya adalah penerimaan. Halo, amin. Alkitab itu juga berkata, saling menerimalah satu sama lain. Terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus menerimamu. Belajarlah untuk accept, untuk menerima orang apa adanya. Apa itu penerimaan? Anda menerima seseorang apa adanya tanpa ada usaha ingin mengubah orang itu. Bukan berarti kita enggak mau pasangan kita berubah menjadi lebih baik. Bukan. tapi Anda tidak berusaha untuk memaksa orang lain berubah. Saudara, Anda perlu menerima kekurangan orang lain. Kekurangan pasangan, bukan hanya kelebihannya. Saudara perlu menerima yang namanya perbedaan. Masing-masing kita itu berbeda, katakan amin. Pasangan suami istri, semirip-miripnya orang namanya pria dan wanita pasti berbeda. Orang berkata kalau pria itu makhluk logika, sementara wanita itu makhluk perasaan. Sebetulnya dua-duanya ya pasti punya logika dan perasaan. Karena perasaan pun berasal dari otak. Tapi, oh wanita itu lebih main perasaan. Sementara pria itu main logika. Itu saja sudah berbeda. kalau kita tidak bisa menerima pasangan kita yang berbeda dengan kita, kalau suami berharap istri itu sama seperti dia yang kuat di dalam logika, jangan-jangan anda berharap istrimu itu laki-laki. Begitu pula sebaliknya, kalau istri berharap suamiku itu bisa mengerti perasaanku. kadang istri itu kepengen suaminya itu tahu kalau dia itu salah tanpa diberitahu. Tiba-tiba istrinya kan diem, suaminya bingung. Kenapa sayangku? Pikir sendiri. Waduh sulit. Kita ini pria sulit. Kita buka buku bagaimana memahami wanita gak paham-paham. Karena yang satu perasaan. Betul gak? Yang satu logika. Memang berbeda. Nah bayangkan kalau istri berharap suaminya bisa mengerti 100% seperti wanita mengerti perasaannya. Jangan-jangan anda berharap suamimu jadi perempuan. Memang beda. Katakan beda. Lalu apa yang harus kita lakukan? Banyak orang frustasi karena pasangan pasangannya tidak berubah sejak dia menikah. Sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun. Lalu dia frustasi. Dia mencoba mengubah pasangannya. Pasangannya gak berubah. Bisa gak orang berubah? Bisa gak temperament berubah? Bisa gak kebiasaan berubah? Pertanyaannya bagaimana cara kita bisa mengubah pasangan kita? ternyata ternyata bukan dengan tuntutan bukan dengan omelan bukan dengan melampiaskan kemarahan. Tuntutan omelan paksaan tidak mengubah. Yang mengubah adalah penerimaan dan penghargaan. Penerimaan dan pujian itu banyak mengubah. pada dasarnya kita gak mungkin bisa mengubah orang tanpa menerimanya terlebih dahulu. Sedangkan tuntutan itu sebetulnya merupakan bentuk penolakan. Karena ketika seseorang menuntut berubah berarti kamu berubah dulu baru aku menerimamu. Itu terjemahannya. Sementara orang itu berubah ketika dia itu diterima terlebih dahulu. Jadi anda perlu menerima kelemahan dan kekurangan pasangan. Orang tua perlu menerima kekurangan dan kelemahan anak-anak saudara. Anak juga anda harus tahu tidak ada orang tua yang sempurna. Terimalah orang tuamu apa adanya. Ya itulah orang tuamu. Pasangan juga sama. Ya itulah pasanganmu cetakannya sudah begitu. Jangan bandingkan dengan suami orang istri orang katakan amin. Aduh suamiku kok gak kayak pasar Fuji ya. Gini loh bergaulah sama saya waktu anda bergaul sama saya dalam waktu singkat saya akan membuatmu jengkel. Kenapa kok anda itu kagum kagum? anda lihatnya dari jauh dari mimbar ada karisma. Betul ya? Tapi coba anda bergaulah sama saya nanti anda akan lihat segudang kelemahan kekurangan saya yang menjengkelkan anda. Makanya jangan bandingkan pasangan saudara dengan orang yang jauh dengan anda. Itu ilusi. Anda kepingin waduh ini ya seseorang ini kok lebih lemah lembut. Pasar Fuji kok lemah lembut. sabar karena anda gak kumpul bareng sama orang yang jauh itu. Waktu anda jauh anda lihat kelebihannya. Waktu anda bergaul deket oh samimawan kok sama suamiku. Do you mudeng? Jangan bandingkan pasanganmu dengan orang yang jauh. Terima dulu apa adanya karena orang yang kebutuhannya terpenuhi yaitu kebutuhan untuk diterima orang yang kebutuhannya terpenuhi akan berubah menjadi lebih baik. Sementara orang yang terus dipaksa dituntut ditolak dia akan berubah ke arah sebaliknya. Makin anda paksa makin anda tuntut dengan egois makin resisten makin berubahnya bukan seperti yang anda harapkan. Malah berubah menjadi lebih buruk. Tapi orang yang punya kebutuhan diterima akan bahagia katakan amin. dan orang yang diterima akan berubah menjadi lebih baik. Saya percaya Kristus itulah pengharapan akan kemuliaan. Pasanganmu bisa berubah menjadi lebih baik. orang orang bisa berubah karakternya jadi lebih baik. Katakan amin. Jangan putus asa. Tapi masalahnya cara kita itu seringkali egois. Kita menuntut memaksa kita mengendalikan untuk orang mengikuti kemauan kita. No, no, no. Bukan itu caranya saudara. Jadi gimana langkah-langkahnya? kalau Anda mau melihat pasangan Anda berubah yang pertama terima dia. Kasihi terima dia apa adanya. Amen. Tapi ingat ya jangan oke aku mengasihimu dengan tujuan aku mau mengubahmu. Nanti Anda capek karena nanti ujungnya Anda ngomong aku sudah menerima aku sudah mengasihi kok gak berubah-berubah. Kasih dulu terima apa adanya dulu. Yang kedua buat pasangan Anda itu bahagia. Tabur kebaikan. Yang ketiga ubahlah diri Anda sendiri untuk jadi seperti apa yang diharapkan oleh pasangan. Karena gini loh kita ini kalau ada orang paksa kita berubah kita kan malah resisten. Karena pada dasarnya kita gak bisa ubah orang lain. Semakin Anda paksa orang berubah makin gak berubah. Sama seperti ketika ada orang memaksa Anda berubah makin gak berubah. Betul gak? Kita berubah itu ketika kita memutuskan dan sadar bahwa kita perlu berubah. Baru kita berubah. Makanya cara yang cara yang yang benar itu adalah kita berubah dulu kita sadar bagian mana kita perlu berubah. Kita berubah dulu baru baru nanti ketika pasangan lihat kita berubah pasangan juga akan lihat dirinya juga akan perlu melihat dirinya perlu berubah. Katakan amin. Langkah keempat jangan buat tuntutan. Lalu apa yang dilakukan? Bukan menuntut tapi membuat kesepakatan bersama. maksudnya apa? Kesepakatan bersama itu sebuah permintaan lalu anda diskusikan lalu capailah kesepakatan bersama yang dua belah pihak itu ketika menjalankannya itu sama-sama antusias. Lalu amin. Kedua belah pihak sama-sama antusias. Nah kalau tidak tuntutan itu cenderung egois. Pokoknya begini kamu harus ngikutin. Anda antusias yang satu berdarah-darah melakukannya. Ya itu bukan kesepakatan itu sepihat itu pemaksaan. Saudara jadi perlu anda komunikasi kesepakatan bersama dalam pembagian tugas bagaimana apa yang diharapkan suami apa yang diharapkan istri pembagian tugasnya mendidik anak bagaimana. Ada tugas-tugas detil saya dengan istri juga sepakat kita tiap hari itu antar anak karena saya enggak punya sopir pribadi. Ya kita berdua bergantian saling sama-sama sadar saudara kita bicara sama-sama sepakat enggak pokoknya aku hari senen enggak mau diganggu enggak bisa karena semuanya serba fleksibel nah anda harus capai kesepakatan bersama Bapak Ibu poin yang kedua jadi disini bedanya permintaan dengan tuntutan itu apa saudara kalau itu permintaan dan suami anda belum berubah saudara rela untuk drop itu permintaan contoh di ibadah-ibadah sebelumnya saya jelaskan ada beberapa orang pasangan suami istri konflik enggak selesai-selesai tahu enggak konfliknya itu cuma gara-gara handuk yang suaminya kalau habis mandi itu enggak bisa ditaruh di tempat handuknya rapi itu enggak bisa tapi dilempar di kasur dilempar di mana istrinya bolak-balik ngomong suaminya enggak berubah-berubah konflik yang misalnya ada lagi pasangan yang entah itu istri entah suami kalau mencet odol bukan dari bawah itu itu bisa kecil-kecil konflik enggak berhenti-berhenti karena apa karena pasangan salah satu pasangan itu menuntut suaminya berubah dulu baru kita berdamai baru kita oke itu enggak bisa terjadi kalau suamimu enggak berubah sampai 20 tahun kemudian berarti hubungan anda rusak 20 tahun Bapak Ibu kabar baiknya adalah anda bisa berdamai maksudnya berdamai itu anda bisa punya hubungan yang baik dengan pasangan sekalipun pasangan belum berubah anda bisa tidak setuju dengan pasangan tapi hubungan anda baik tidak ada sakit hati diantara anda berdua anda saling memaafkan saling mengampuni bahkan salah satu itu rela meletakkan permintaan tersebut demi keutuhan hubungan ada beberapa orang aku nunggu suamiku istriku itu mencet odol dengan cara benar dulu baru kita itu selesai jadi anda terus bertengkar terus seumur hidup semakin anda tuntut enggak berubah makanya bedanya tuntutan dengan permintaan itu adalah kalau itu permintaan anda bisa drop permintaan itu kalau tuntutan nunggu berubah dulu baru anda puas saudara yang kedua saudara anda belajar sesuatu waduh waktu saya tinggal sedikit 1 Korintus 13 perhatikan kata-kata kasih tidak melakukan yang tidak sopan poin kedua catat baik-baik kasar terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari kasih itu tidak kasar bahasa Inggrisnya love does not behave rudely New King James berkata amplified love is not rude apa itu kasar itu adalah tindakan atau kata-kata yang dilakukan seseorang yang tidak sopan nah saya terjemahkan disini suka menghina suka mengkritik katakan mengkritik dan menghina kritikan yang biasa misalnya tadi suaminya gak apa itu gak taruh di tempatnya misalnya handuk gak ditaruh rapi aku sudah capek-capek bersihin kamar kok kamu berantakin lagi kok handuknya gak ditaruh di tempatnya itu biasa saudara tapi itu jadi sudah gak sopan ketika sudah ada label katakan label dasar egois nah dasar jorok kamu gak peduli aku udah capek-capek bersihin kamu gak rapiin ini nah sudah ada label saudara nah menghina itu eskalasinya meningkat kalau menghina itu sudah berkata begini saudara punya kamar berantakan begini gue kayak tidur sama mbak ya anda tahu itu sudah keluar kebun binatangnya itu hinaan itu kasar saudara contoh lagi kritikan yang gak kritikan yang gak sopan itu sudah ada label bodoh lelet goblok gak tahu aturan serewet mulut comberan pemalas jorok macam-macam itu sudah ada label kalau anda suami istri anda suka memberikan label negatif begitu saudara itu gak sopan kasih itu tidak melakukan hal yang tidak sopan nah kalau hinaan itu lebih lagi tadi saudara saya pernah tinggal perintisan di menado dua setengah tahun saya orang jawa timur begitu di menado orang jawa timur suka makan pedas tapi begitu di menado semua makanan pedasnya bukan main itu kayak ditampar sandal seratus kali pernah saya itu makan sampai ininya apa itu lidah tenggorokan saya itu sampai luka sehingga jadi jadi saryawan yang gede banget sakit sekali itu telan karena terbakar karena panas saudara gara-gara apa kebiasaan makan pedas waktu makan bakso saya kok gak pedas saya tambahin sampai kebakar tapi ada itu babi ricanya itu waduh pedasnya bukan main babi rica semua rica rica semua tapi ada yang lebih pedas dari babi rica yaitu ketika ada orang dateng ibu-ibu langsung tuding saya di muka babi ngana waduh babi ngana ini lebih babi ngana itu babi kamu ya itu hinaan babi kamu ya itu tadi pak tolong doakan di rumah saya ada setan sampai di rumah bagian mana ini pak suami saya kayak setan pak suami sendiri di setan setanin pikir dong dasar gak ada otak kalau anda mau beli apa itu masakan padang pak ada otak kalau bapaknya jawab gak ada gak ada pak gitu oh gak ada otak ya bapak dasar tuli dari tadi bicara gak dengar itu kalau orang Surabaya itu ada satu sebutan dasar gitu gitu ya mulut kayak comberan suami bodoh suami yang lebih kasar lagi pakai kata gob tadi istri kerja gitu aja gak bisa gak becus pecundang rakus dasar rakus ini badan gardu atau nah itu keluar itu keluar loh saudara itu adalah hinaan bangunlah hubungan dan jadilah kasar anda berlaku tidak rohani sama orang bahkan beberapa orang itu kasar tapi atas nama kebaikan supaya melihat orang berubah no 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 beda koreksi dengan kasar itu adalah menegur itu mengoreksi perbuatan orang tapi kalau kasar itu menggina orangnya menyerang orangnya memberikan label kepada orangnya saudara itu bedanya kalau anak anak mencuri tegur perbuatannya tapi jangan kasih label dasar maling dasar pencuri kalau anda ingin suami anda bertobat jangan di depan orang ya berkata suamiku ini kayak setan gak mau baca alkitab gak mau ke gereja kalau ingin maaf pasangan anda diet sudah gak usah dilanjutkan apalagi kita suami istri itu punya informasi kekonyolan kebodohan tentang pasangan kita kegagalannya kebodohannya kekonyolannya siapa yang paling tahu bahwa anda itu maaf ya kentutnya falas atau enggak ya pasangan saudara siapa yang paling tahu anda itu mendengkurnya itu nadanya ada loh orang mendengkur itu iramanya tetap itu bisa bikin ngantu tapi ada yang iramanya itu berubah-berubah itu yang bikin susah tidur saudara nah yang paling tahu iramanya itu sesuai ketukan atau tidak siapa ya anda biasanya waktu kita marah kita itu akan menghina merendahkan pasangan kita atau orang lain karena kita punya informasi kekonyolan kebodohan dari pasangan kita atau orang yang kita kenal kasih tidak kasar yang keberikutnya saudara dikatakan begini 1 Korintus 13 kembali ke E5 ia tidak melakukan yang tidak sopan tidak mencari keuntungan diri sendiri ia tidak pemarah katakan tidak pemarah marah itu dosa enggak enggak saudara marah itu adalah bagian dari emosi manusia kita bisa sedih bisa gembira kita bisa marah bedanya kita itu bisa berdosa di dalam kemarahan kita yaitu ketika kita melampiaskan kemarahan kita kita menyemburkan kemarahan kita dengan cara yang destruktif menyakiti meledakan atau menyemburkan kemarahan saudara kenapa kita itu melampiaskan kemarahan kita tiba-tiba memarah besar Bapak Ibu yang pertama karena kita ingin menghukum orang lain kalau dalam pernikahan kita ingin menghukum pasangan ya kemarahan yang meledak itu sebuah tindakan yang disengaja untuk menghukum seseorang dan biasanya kemarahan yang sudah meledak yang sudah dilampiaskan itu biasanya melukai orang lain Bapak Ibu saya belajar dari kesalahan saya pernah membentak anak saya saya menyadari bahwa membentak anak itu ternyata anak itu tidak akan menangkap kata-kata kita kita ingin anak kita begini-begini kita nasihati tapi dengan nada melampiaskan kemarahan itu yang mereka tangkap itu emosi bukan kata-kata jadi mereka tidak akan bisa menangkap kata-kata kita perkataan yang lemah-lembut itu lebih persuasif kata Alkitab lebih meyakinkan perkataan yang manis Amsal berkata meyakinkan sementara perkataan yang pedas itu membangkitkan kemarahan ketika kita marah kita ini bertujuan menghukum orang tujuan kedua saling menghukum orang adalah menyalahkan orang lain tujuan ketiga adalah menyamakan kedudukan katakan menyamakan kedudukan ketika Anda dikoreksi Anda tidak terima Anda marah balik sebenarnya tujuannya adalah untuk menyamakan kedudukan beberapa orang itu tidak mau ditegur tidak mau dikoreksi tapi yang dia lakukan adalah balik marah lalu menyamakan kedudukan contoh tadi masalah handuk tadi sayang kok handuknya tidak diberesin alah kamu sendiri dapurmu tidak beres itu menyamakan skor bukannya sorry ya oh ya aku sorry tidak tidak dapurmu juga tidak beres satu sama sayang sayang aku kok tidak merasa dihargai aku bukannya tidak menghargai tapi kamu juga tidak menghormati aku satu sama betul ya aku tidak menghargai oke tapi kamu juga tidak menghormati aku sebagai suami nah kemarahan seperti ini tidak melakukan apa-apa saudara makanya Jakobus berkata ayat 1 ayat 19 dikatakan hai saudara-saudara yang kukasihi ingatlah hal ini setiap orang hendaklah cepat mendengar katakan cepat mendengar kenapa karena kita ini dikasih dua telinga tapi lambatlah untuk bicara dan lambatlah untuk marah kalau anda bisa lakukan dua hal di awal anda cepat mendengar daripada anda cepat bicara hasilnya adalah otomatis anda akan lambat untuk marah kalau anda lebih mengutamakan mendengar daripada anda berbicara dan anda pahami orang itu ngomong apa pahami perasaannya dan sudut pandangnya anda akan cenderung lebih sabar gak cepat marah saudara yang terakhir waktu saya tinggal 5 menit ayat yang ke bagian terakhir dikatakan kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain katakan tidak menyimpan kesalahan orang lain catat poin yang keempat itu dendam atau pendendam apa itu dendam dendam itu orang itu adalah sebuah perasaan marah yang tidak terlampiaskan jadi anda memenam kemarahan yang tidak tersalurkan yang tidak beres sehingga hati anda itu punya keinginan untuk membalas dan akar daripada dendam itu anda menyimpan kesalahan orang lain karena anda simpan kesalahan orang lain anda tidak mengampuni orang tersebut maka reaksinya adalah anda memendam kemarahan di dalam lalu anda menaruh perasaan dendam sama orang saudara dan biasanya emosi kemarahan itu akan dilakukan dengan dua cara yang pertama menyemburkan atau melampiaskan kemarahan marah-marah kata-kata yang menyakitkan intonasi yang naik membentak dan sebagainya tapi ada yang kedua ada beberapa orang itu justru menarik diri katakan menarik diri saudara kemarahan yang tidak dibereskan akan membuat yang satu dilampiaskan yang satu itu menyimpan menyimpan dendam dan biasanya orang yang menyimpan dendam itu akan menjauh dia akan menuntut dia akan memberikan tuntutan dan sebagainya tapi lama-lama dia menjauh sampai dititik kalau terus-menerus dia itu egois diperlakukan egois lalu dia itu apa tadi diperlakukan kasar lalu dia itu menjadi objek disemburkan kemarahan dia akan terluka dia akan menarik diri itu yang namanya membangun tembok emosi bapak ibu yang bagi yang belum menikah saya kasih tau ada yang lebih buruk daripada tidak menikah yaitu ketika anda menikah tapi anda punya jarak emosi dengan pasangan itu sengsara saudara karena apa salah satu pihak akan menarik diri dan membisu tidak tidak lagi membicarakan persoalan atau konflik padahal ada masalah besar masalah hubungan tapi yang bersangkutan sudah bertingkah seolah-olah itu gak penting dan pokoknya kamu sendiri aku sendiri perkataan juga perkataan hanya di permukaan siapa yang jemput anak ya masalah kerja sudah transfer uang belum siapkan makan cuman itu tapi sisanya sudah gak bisa lagi heart to heart lebih tepatnya membangun tembok emosi membangun tembok sudah tidak lagi membicarakan masalah gak bisa heart to heart oh saudara ada pasangan tertentu itu menarik diri begitu tujuannya satu menghukum pasangan ya beberapa orang melakukan itu karena mau menghukum yang kedua karena ada orang-orang itu gak mampu mengungkapkan perasaan makanya saya ajar saya dalam peringkat itu belajar untuk mampu mengungkapkan perasaan contoh ya gunakan kalimat pasif aku merasa gak dihargai aku merasa tidak dipercayai ya aku merasa tidak dihormati kalau kamu ambil keputusan tanpa pertimbanganku sebagai suami nah harus ada kata-kata aku merasa sementara bukannya kita mengungkapkan perasaan tapi kita marah-marah gak jelas saudara istri juga sama beranilah ungkapkan aku merasa diabaikan ada pasangan-pasangan itu satu titik itu mengabaikan istri sehingga istri itu tiap kali Anda mau olahraga mau bulu tangkis selalu istri itu minta dianterin belanja loh kok mesti sih lalu konflik kenapa kok kamu gak anterin aku ini kamu kan tahu jadwal ke olahraga kenapa gak minta dianterin belanja hari lain kenapa kok pas aku mau pergi tenis bulu tangkis kamu minta rupa-rupanya istri itu merasa di nomor duakan dia terluka kalau hari itu Anda drop bulu tangkis lalu Anda antar istri belanja besok Anda mau dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore mau bulu tangkis sepanjang hari monggo karena istri sudah kebutuhannya terpenuhi jadi ini bukan masalah bulu tangkis tapi istri merasa terluka karena di nomor duakan halo amen ada yang terluka gara-gara bukan karena wanita idaman lain bukan hanya gara-gara wanita idaman lain itu bisa terluka di nomor dua kan mobil nomor satu kenapa kok aku nomor dua bisa karena hobi bisa karena macem-macem sama temen nongkrong sama temen nah istri lagi-lagi Anda perlu ungkapkan karena suamimu itu maaf kita makhluk laki-laki itu rada sulit nyampe-nya untuk mengerti karena apa seringkali istri tiba-tiba diem menunjukkan ekspresi marah ditanyain gak ada apa-apa tapi ekspresi marah aku salah ya aku salah apa cari tahu sendiri pikir sendiri wah itu sulit saudara Anda perlu kasih tahu iya aku merasa terluka kenapa aku merasa diabaikan itu harus Anda belajar itu menyelamatkan pernikahan kami bertahun-tahun kami tidak ada konflik yang berarti pernah konflik pernah konflik-konflik pernah tapi gak terus konfliknya gak selesai malah sekarang kalau saya ingat-ingat yang lalu-lalu konflik-konflik besar kami yang mengundang air mata hari ini saya sama istri bisa ketawa-ketawa bisa goda-godaan itu berarti selesai konfliknya tapi kalau konflik belum selesai begitu Anda ungkit waduh air mata itu masih belum selesai kalau Anda bisa mentertawakan konflik di masa lalu itu berarti selesai saudara nah itu menyelamatkan kami kalau kami itu belajar untuk mengungkapkan perasaan nah beberapa orang gak bisa ungkapkan perasaan cara yang dia lakukan adalah menarik diri membisu mendiamkan pasangan nah itu menghancurkan saudara takut menimbulkan konsekuensi negatif membuat orang itu menarik diri atau ada orang orang itu ingin memanipulasi mendominasi hubungan dengan cara dengan cara menarik diri diem diajak bicara gak mau ya tiba-tiba diem tiba-tiba dingin tiba-tiba tujuannya untuk mendominasi hubungan Bapak Ibu itu merusak hubungan jangan dendam jangan simpan kemarahan bereskan setiap konflik amin nah bagaimana cara membereskan dengarkan khutbah saya ibadah ketiga dan keempat mari bangkit berdiri bersama-sama mengalir kuasa dari tempat maaf